Salah satu wilayah di bumi yang masih tak terjamah manusia adalah Palung Mariana. Ini merupakan bagian paling dalam yang ada di planet ini. Kedalamannya diperkirakan mencapai 11.034 meter. Ini berarti jika Gunung Everest dibalik, tingginya pun masih belum bisa menyaingi Palung tersebut. Sudah beberapa dekade manusia berusaha untuk menjangkau dasar Palung Mariana. Namun hingga saat ini, rekor mencatat bahwa kita baru bisa meraih hingga kedalaman 10.927 meter. Itu pun menggunakan kapal selam karena tekanan air di dalam Palung tersebut begitu besar. Seperti manusia, tak semua makhluk laut bisa tinggal di dalam Palung Mariana. Menurut pengamatan, hewan yang hidup di sana sangat aneh, asing, dan bahkan dijuluki mirip seperti alien. Ingin tahu apa saja hewan yang tinggal di bagian terdalam bumi ini, tonton videonya sampai habis. Dumbo Octopus Jika dilihat-lihat, gurita yang satu ini tampak seperti saudara kembar Dumbo, karakter gajah dari Walt Disney. Mereka memiliki sirip yang menyerupai telinga, tentakel pendek melingkar, serta mata dan mulut yang unik. Gurita berukuran 30 cm ini tinggal di kedalaman sekitar 3.962 meter dalam Palung Mariana. Walaupun tampak imut, Dumbo Octopus mampu melahap dan menelan mangsanya sekaligus dalam waktu singkat. Bentocodon Kamu pasti belum pernah mendengar nama makhluk yang satu ini kan? Dilansir dari How Stuff Works, Bentocodon adalah spesies ubur-ubur yang suka tinggal di kedalaman 762 meter atau di sekitar dasar laut. Uniknya, ubur-ubur yang satu ini memiliki tubuh yang mini, yaitu dengan diameter 2 hingga 3 cm. Tubuhnya transparan sehingga kamu bisa melihat organ dalamnya dengan jelas. Untuk menjelajahi lautan, Bentocodon dibantu oleh 1.500 tentakel yang dimilikinya. Hugh Goblin Makhluk ini memiliki semua karakteristik yang ada di dalam mimpi buruk manusia. Gigi tajam yang mencuat keluar, mampu berenang cepat, dan kamu akan menemukannya di kegelapan dan kedalaman Palung Mariana. Ciri khusus yang dimiliki Hugh Goblin selain giginya adalah mereka memiliki dahi yang menonjol ke depan seperti tanduk. Seakan tak cukup mengerikan, makhluk laut ini bisa tumbuh hingga sepanjang 5,5 meter. Ikan berkepala transparan Sering disebut sebagai barei fish, ikan yang satu ini memiliki kepala yang benar-benar transparan. Bukan hanya itu, kepala ikan ini juga memancarkan cahaya yang membantunya melihat di dalam palung yang gelap gulita. Walaupun tampak cukup pasif, barei fish sangat kuat. Membran yang menyelimuti kepalanya mampu melindungi ikan ini dari sengatan ubur-ubur ketika mereka berburu. Sayangnya, penelitian mengenai ikan ini masih terbatas karena habitatnya yang sulit dijangkau. Teleskop Octopus Teleskop Octopus atau yang dalam bahasa Indonesia bernama Gurita Teleskop ini suka berkelana di arus paling dalam di lautan. Data dari Interesting Engineering menyebutkan bahwa mereka biasa ditemukan di kedalaman 1981 meter. Tak seperti gurita lain, gurita teleskop berenang secara vertikal, dari atas ke bawah dan sebaliknya. Ini bertujuan agar predator sulit untuk menangkap dirinya. Tubuh gurita teleskop yang nyaris transparan juga mempermudahnya untuk bersembunyi. Freelight Shark Freelight Shark jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia merupakan hiu berjumbai. Nama tersebut merujuk pada insang Freelight Shark yang jumlahnya mencapai 6 hingga 7 pasang. Tak seperti hiu lain yang hanya memiliki 5 insang. Uniknya, Freelight Shark ternyata sudah ada sejak 80 juta tahun yang lalu. Mereka dapat tumbuh hingga 1,8 meter dan memiliki 20 baris gigi yang tajam seperti gergaji. Namun tenang saja, kesempatanmu untuk bertemu mereka cukup kecil karena Freelight Shark hidup di Palung Mariana pada kedalaman 1.219 meter. Saadevil Anglerfish Saadevil Anglerfish adalah ikan yang sangat ikonik. Giginya sangatlah tajam, panjang, dan bahkan mencuat ke luar. Karakteristik fisik yang paling khas dari ikan ini adalah mereka memiliki lampu yang menggantung di kepalanya. Lampu tersebut berguna untuk menarik perhatian mangsanya. Ketika ada makhluk yang mendekat, mereka akan langsung melahap dengan mulutnya yang besar. Hewan-hewan di atas hanyalah sebagian kecil dari makhluk yang hidup di Palung Mariana. Area paling dalam di bumi itu hingga sekarang masih menyimpan misteri yang belum bisa dipecahkan oleh manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.